Real Madrid kembali memecahkan rekor transfer dengan mengait beberapa pemain berharga mahal. Pemain baru tersebut dipersiapkan untuk menutup lubang para pilar utama mereka yang hengkang. Hebatnya, para pemain tersebut langsung menjadi tumpuan utama di squad asuhan Carlo Ancelotti. Cetanggul coba merangkum rekrutan sukses Real Madrid di musim ini sebagai berikut. Real Madrid seakan kapok membeli pemain dengan harga yang fantastis. Terbukti dalam tiga musim terakhir Los Blancos selalu mengeluarkan anggaran belanja yang gak terlalu besar. Bahkan di musim 2021-2022, Real Madrid hanya merokok-kocek senilai 31 juta euro saja. Saat itu, El Real membeli Eduardo Camofinga dari Stetrene yang masih berusia 18 tahun. Manajemen enggan mengait pemain-pemain yang tampil gak sesuai dengan ekspektasi. Sebut saja Eden Hazard dan Luka Jovic yang melempem walaupun diboyong dengan harga 178 juta euro. Setelah tiga periode berhemat, Real Madrid kembali menghambur-hamburkan uang mereka. Di musim panas yang lalu, Los Blancos menghabiskan dana sebesar 129 juta euro. Dana tersebut menjadi yang terbesar sejak musim 2019-2020 yang menghabiskan dana 355 juta euro. Jude Bellingham menjadi pembelian termahal Real Madrid di musim panas kemarin. Los Blancos harus merokok-kocek untuk gelandang Inggris ini sebesar 103 juta euro. Sedangkan sisanya digunakan untuk membeli Arda Guller dan menebus klausul Fran Garcia. Carlo Ancelotti selaku pelatih mengaku puas dengan komposisi Real Madrid musim ini. Don Carlo juga optimis kalau squad tersebut bisa bersaing secara kompetitif. Dirinya menyinggung Kylian Mbappe yang menolak untuk bergabung. Ancelotti bilang kalau Real Madrid akan baik-baik saja meskipun tanpa kehadiran sang bomber. Dia menambahkan kalau squad Real Madrid musim ini sudah sangat lengkap di berbagai lini. Namun Toni Kroos sempat mengkritik kebijakan manajemen yang menghabiskan banyak uang. Pemain Jerman ini menyayangkan klubnya yang dianggap terlalu boros belanja. Kroos berkaca dari banyaknya pemain mahal Real Madrid yang justru karirnya semakin meredup. Fran Garcia Namun Toni Kroos nampaknya harus menarik ucapan yang sempat dilontarkannya. Sebab beberapa rekrutan anyar Los Blancos langsung tampil nyetel dengan gaya bermain Carlo Ancelotti. Termasuk Fran Garcia yang ditebus dari Rayo Valecano seharga 5 juta euro. Saat itu Real Madrid memulangkannya karena punya klausul apabila tampil gemilang bersama Valecano. Benar saja bek sayap asal Spanyol itu selalu menjadi pilihan Fran Sasquio Rodriguez di musim lalu. Catatan 40 laganya menjadi bukti jika Garcia sudah semakin matang dan siap kembali. Carlo Ancelotti memuji Garcia sebagai bek kiri yang punya banyak energi. Pergerakan bolanya yang sangat cepat bisa membantu Real Madrid untuk memainkan skema menyerang. Don Carleto langsung memainkan Garcia selama 90 menit di laga perdana La Liga menghadapi Atletic Bilbao. Saat itu skor gak segan-segan memberikannya rating 7 kepada pemain 24 tahun ini. Fran Garcia memuji Ancelotti yang dianggapnya sebagai pelatih yang perfeksionis. Dikutip dari Football Espana, Garcia menyebut kalau Don Carlo selalu memperhatikan hal-hal yang kecil. Garcia dianggap bisa menggantikan peran yang cukup baik saat Ferlan Mendy berhalangan hadir. Sebagai informasi, Fran Garcia merupakan produk akademi asli Real Madrid Castilla. Sebelum memperkuat Rayo Vallecano, dirinya juga sempat dilatih oleh sang legenda Raul Gonzalez. Kepa Ariza Balaga Gak cuma Fran Garcia, nama Kepa Ariza Balaga juga semakin harum sejak pindah ke Real Madrid. Saat itu Los Blancos meminjamkannya dari Chelsea sebagai keeper darurat. Pasalnya, Thibaut Kortoa harus menepi selama satu musim akibat menderita masalah ACL. Awalnya, Real Madrid sempat gak ingin mencari keeper baru dengan memanfaatkan Andri Lunin. Pada penggawa Real Madrid menganggap keeper Ukraina itu punya potensi untuk menjadi penjaga gawang utama. Namun, manajemen tetap ingin mendatangkan keeper baru sebagai antisipasi. Gak disangka-sangka, Kepa bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Real Madrid. Keeper asal Spanyol tersebut mampu mencatatkan 6 clean sheet dari 13 pertandingan. Kepa mengatakan jika bermain di Real Madrid adalah kesempatan istimewa yang gak datang dua kali. Dia menyebut bermain di Real Madrid lebih mudah untuk meraih kemenangan. Sayangnya, performa Kepa gagal dia teruskan akibat menderita cedera otot ringan. Meskipun begitu, Real Madrid tetap ingin mempermanenkannya di akhir musim. Menurut laporan dari The Sun, Los Blancos hanya ingin menebus Kepa paling maksimal 17 juta euro saja. Manajemen enggan membelinya terlalu mahal karena masih akan berhemat. Berikutnya ada Joselu Mato yang sukses membuktikan diri meskipun sempat mendapatkan hujatan di awal musim. Real Madrid nekat untuk meminjam striker uzur ini selama satu musim dari Espanyol. Joselu dijuluki sebagai striker gagal karena kerap dibuang banyak klub. Manajemen Los Blancos juga dikecam mendatangkan Joselu untuk menggantikan posisi dari Karim Benzema. Namun Carlo Ancelotti enggan menggubris hujatan buruk untuk Sang Bomber. Mantan pelatih AC Milan ini yakin kalau kemampuan serta gaya permainan Joselu sudah tepat untuk Los Blancos. Prediksian Selotti langsung dibuktikan oleh Sang Bomber dengan torehan enam golnya. Joselu langsung menjawab kritikan dan hujatan dari para fans pada laga menghadapi Napoli. Pemain kelahiran Stuttgart itu memang terlihat membuang beberapa peluang emas. Beruntung Joselu berhasil mencetak gol di menit ke-84 setelah menerima sodoran asis dari Jude Bellingham. Bukannya selebrasi dengan heboh, Sang Striker merayakan gol tersebut dengan gestur minta maaf. Joselu merasa malu karena dirinya membuang begitu banyak peluang. Namun Jude Bellingham langsung membela performa buruk rekan satu timnya tersebut. Menurutnya Joselu sudah bermain apik dan menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Bellingham menilai kalau Sang Striker layak diapresiasi walaupun hanya mencetak satu gol saja. Gak ketinggalan Ancelotti juga menyanjung setinggi langit kerja keras dari Joselu. Don Carleto bilang kalau mantan pemain Stock City ini sudah menjadi pilar penting di lini depan Los Blancos. Dirinya yakin kalau Sang Striker masih akan mencetak banyak gol di laga-laga yang berikutnya. Rekrutan Real Madrid di musim ini terbukti sukses dengan kebijakan berani di bursa transfer. Los Blancos menyusun rencana untuk gak terus membeli pemain berharga mahal. Manajemen mulai beralih dengan mengincar pemain muda potensial untuk proyek jangka panjang. Sejak musim 2019-2020, Real Madrid mulai berburu wonderkid brilian di seluruh dunia. Beberapa wonderkid seperti Eder Militao dan Rodrigo berhasil menjadi tumpuan utama. Manajemen seakan ketagihan membeli wonderkid-wonderkid muda berharga murah. Florentino Perez menjadikannya sebagai proyek jangka panjang untuk meregenerasi squad tua. Salah satunya dengan mengambil bibit-bibit muda dari Real Madrid Castilla. Nikopas menjadi pemain yang dianggap potensial untuk meneruskan squad utama Real Madrid. Hans Lottie mengatakan jika Nikopas menjadi kartu as Real Madrid yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Gak cuma Nikopas, Los Blancos juga masih punya senjata pemain muda lainnya. Mulai dari Alvaro Rodriguez, Renier yang saat ini dipinjam ke Frosinon hingga Brahim Dias. Dengan begitu, Real Madrid masa depan akan punya kekuatan squad yang dipenuhi oleh pemain-pemain muda. Itulah ulasan rekrutan sukses Real Madrid di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Real Madrid akan semakin gak terbendung dengan komposisi pemain mudanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.